Intro Siapa sih yang gak suka es lilin? Apalagi pas buka puasa Ayo kita bikin es lilin mangga Oke Yang pasti kita perlu mangga ya Kalau mangga susah dicari Bisa ganti buah lain kok Mau es lilin strawberry Pepaya terserah kalian Tapi ini manganya mangga khusus ya Mangga Thailand Kita akan bela manganya Nanti kita akan blender halus Oke ini kita akan blender mangga buah manganya Jadi kita mau dapetin jus manganya ini Untuk nanti kita olah biar jadi es Nah ini kita bikin Si pelengkapnya buat es lilin Disini ada air Terus ada gula pasir Ini gampang banget ya Tinggal ceplang-ceplung aja Ini kita masak sampai air dan gulanya larut Jangan lupa daun pandan biar wangi Nah ini udah blebep-lebep ya Ini kita kecilin Terus kita masukin santan Ini pake santan instan Nah ini setelah santan masuk kita biarin dulu Dimasak dulu si santannya sekitar 2-3 menit Oke Oke ini udah kita masak Masuk aja si manganya Jus mangga Nah ini sebelum kalian campur dengan maizena Cek dulu ya Maksudnya manisnya udah pas atau belum Kalau kurang manis bisa tambahin SKM Biar lebih creamy lagi Kalau enggak perlu ya udah Nah ini sekarang Kita pancing Ini tepung maizena Biar lebih ada bodinya lagi gitu Optional kok Kalau kalian enggak mau pake Mau langsung begitu aja Enggak apa-apa Nah gunanya ini dipancing Biar di dalam itu enggak kerdel ya Enggak ada lampi atau gumpalan-gumpalan dari tepung Nah ini udah Udah mulai kental nih Udah ada bodinya Langsung aja kita matiin Dan ini kita tunggu dingin Setelah dingin baru kita masukin ke kantong plastik si es mambonya Dan tenang aja Enggak usah nunggu lama-lama Tadi gue pagi udah bikin Yang udah jadinya Jadi tinggal langsung cicipin aja Jadi enggak nunggu lama gitu Ini sekitar 3 jam 4 jam lah Baru bisa beku di freezer Oke ini udah agak ademan Boleh kita langsung masukin aja nih Ke plastik mambo ya Bilang ya Terus disini Kalian kalau ada tools ini Sangat membantu Si corong Udah Langsung masukin aja Ini tinggal diikat Make sure ini kenceng Ini karena jari gue gede Jadi gue gak bisa terlalu full sampe ke atas gitu Oke ini udah jadi ya Ini yang masih belum di freezer Dan ini yang udah gue freezer Langsung aja gue cobain ya Langsung aja gue cobain ya Seger banget ya Nahan-nahan puasa Nahan-nahan godaan Pas mau buka Diciduk sama ginian Manisnya pas Mangganya wangi Dan surprisingly ini creamy loh Karena ini ada santannya gitu kan Mungkin itu aja Resep dari gue Ini adalah Es lilin Mangga Cocok buat buka puasa Buat kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa Semoga Ibadahnya Lancar Buka puasanya Baik Bagus ya I'll see you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax